Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo student, how are you today? I hope you are fine Oke untuk hari ini pembelajaran matematika adalah tentang perbandingan Bagaimana caranya? Yuk kita simak baik-baik video ini Perbandingan 3 bilangan Diketahui perbandingan bilangan A banding B sama dengan 3 banding 4 Dan B banding C sama dengan 2 banding 5 Jika jumlah A, B, dan C adalah 51 Tentukan nilai setiap bilangan tersebut Bagaimana caranya? Penyelesaian A banding B sama dengan 3 banding 4 B banding C sama dengan 2 banding 5 Nah nilai B disamakan dengan cara bagaimana? Kita kalikan 1 untuk yang baris pertama Dan kita kalikan 2 untuk baris yang kedua Agar nilai B adalah 4 Oke A banding B sama dengan 3 banding 4 B banding C sama dengan 4 banding 10 Sehingga A banding B banding C sama dengan 3 banding 4 banding 10 Diketahui jumlah A, B, dan C adalah 51 Maka jumlah perbandingan A, B, dan C adalah 3 ditambah 4 ditambah 10 Sama dengan 17 A sama dengan 3 per 3 ditambah 4 ditambah 10 Dikali 51 Sama dengan 9 Untuk B sama dengan 4 per 3 ditambah 4 ditambah 10 Dikali 51 Sama dengan 4 per 17 Dikali 51 Sama dengan 12 C sama dengan 10 per 3 ditambah 4 ditambah 10 Dikali 51 Sama dengan 10 per 17 Dikali 51 Sama dengan 30 Jadi A sama dengan 9 B sama dengan 12 Dan C sama dengan 30 Mudah kan? Perbandingan Perbandingan juga dikunakan pada perhitungan suhu Biasanya kita menggunakan termometer dengan satuan Celsius Akan tetapi ada satuan suhu lainnya Yaitu reamur dan Fahrenheit Perbandingan Perbandingan ketiga satuan suhu Yaitu Celsius Banding reamur banding Fahrenheit Yaitu 5 Banding 4 Banding 9 Ditambah 32 Contoh soal Termometer skala Celsius Menunjukkan suhu 35 derajat Celsius Tentukan suhu tersebut dalam skala reamur dan Fahrenheit Penyelesaian Reamur banding Celsius Sama dengan 4 banding 5 Fahrenheit banding Celsius Sama dengan 9 plus 32 banding 5 Jadi untuk mencari reamur Sama dengan 4 per 5 Dikali 35 Sama dengan 28 derajat reamur Untuk mencari Fahrenheit Sama dengan 9 per 5 Dikali 35 Ditambah 32 Sama dengan 63 Ditambah 32 Sama dengan 95 derajat Fahrenheit Mudah kan? Alhamdulillah Hari ini kita sudah mempelajari Tentang perbandingan Sudah bisa kan? Nah setelah ini silahkan dikerjakan Tugas di buku tulis Dengan caranya Setelah itu ambil mutu Dan upload di link google form Sudah tunggu ya Sebelum usaha akhili Ustazah mau berpesan Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Terima kasih.